Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebut banyak anak muda yang gagal mengajukan kredit perumahan rakyat, KPR, karena terjerat pay letter. Namun persoalan itu justru dinilai sebagai akibat dari kurangnya edukasi dari OJK sendiri. Direktur Center of Economic and Law Study, Bima Yudhistira menjelaskan, Pay letter terhubung ke sistem layanan informasi keuangan, SLEEK atau BI Checking, sehingga sekecil apapun pinjaman pay letter dapat mempengaruhi track record menggunanya. Jadi, kalau sudah ada tagihan pay letter, ya harus dibayar dulu sebelum ajukan KPR, ujar Bima kepada Forum Keadilan Senin 21 Agustus 2023. Sementara, kata Bima, anak muda biasanya coba-coba menggunakan pay letter dan menganggap remeh konsekuensi pembayarannya. Menurut Bima, seharusnya OJK turun tangan guna menekan semua penyedia pay letter agar edukasi dan syarat pengajuan diperketat. Sebaiknya dibuat aturan ketat terkait pay letter untuk mewanti-wanti calon peminjam terhadap konsekuensi catatan hitam apabila menunggak pembayaran imbuhnya. Selain itu, OJK juga harus mensosialisasikan konsekuensi pay letter secara masif. Sebaiknya segera sosialisasi gandeng influencer sosial media dan toko masyarakat tutupnya. Sebelumnya, diberitakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, menghimbau agar masyarakat berhati-hati menggunakan metode pembayaran pay letter. Sebab menurutnya ada laporan dari beberapa perbankan soal generasi muda yang gagal mengajukan KPR karena memiliki tunggakan di pay letter.